Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 Kapan Cair Yaitu Selamat kepada 7 juta KPM PKH dan BPNT ini Dapat bantuan dari pemerintah Cair mulai sebelum bulan Ramadan 2022 Dan selama bulan Ramadan atau pada bulan April 2022 ini Dan informasi mengenai pencairan PKH tahap 2 2022 Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya Jika dirasa bermanfaat Dan di bulan Maret ini akan ada kejutan giveaway dari kami Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini atau BPNT hari ini Selamat untuk 7 juta KPM PKH dan BPNT Ini akan dapat bantuan dari pemerintah Cair mulai sebelum bulan Ramadan 2022 Dan selama bulan Ramadan atau pada bulan April Dan ada informasi mengenai pencairan PKH tahap 2 2022 Nah untuk informasi yang pertama ini kami akan memberikan kabar gembira Bagi teman-teman semua terkait Ada 7,7 juta lebih Pemilik buku tabungan ini Yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Dan mulai cair sebelum bulan Ramadan di tahun 2022 ini Dan tentunya bantuan ini akan teman-teman terima Jika teman-teman sudah memenuhi kategori Dan syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Nah dalam video ini kami akan menjabarkan secara rinci Maka dari itu simak terus videonya sampai habis Dan jangan di skip-skip Baik untuk bantuan ini akan diberikan oleh pemerintah Dalam beberapa tahapan Dan di bulan Ramadan Tepatnya sebelum bulan Ramadan Ataupun pada bulan Ramadan besok Sebelum lebaran Bantuan ini akan cair Dan ini merupakan tahap yang pertama Dan juga untuk sekadar informasi Untuk nominal bantuan ini akan diberikan Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah Dan tentunya bantuan ini akan langsung dikirimkan Kedalam rekening para penerima Dan kuota atau jumlah total penerima manfaat Yang akan menerima bantuan ini Di tahap pertama adalah sebanyak 7.792.943 KPM Dan tentunya ini akan berlanjut di tahap berikutnya Karena memang sudah disiapkan anggarannya dari pemerintah Yaitu sebanyak 4 triliun rupiah pada tahap pertama ini Dan untuk teman-teman yang berhak mendapatkan dana bantuan ini Tentunya yang sudah memenuhi syarat Dan termasuk ke dalam 4 golongan Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Nah kita lihat dulu untuk syaratnya Untuk syarat yang pertama Tentu teman-teman ini harus terdaftar di data DTKS Dan juga memiliki siswa yang sekolah Di tingkat SD, SMP, dan SMA Ataupun di SMK sederajat Dan pastikan data anak teman-teman Itu sudah terdaftar di dalam data dapodik sekolah Dan juga sudah padan antara data DTKS dan data dapodik Dan juga teman-teman ini harus sudah memiliki rekening simple yang sudah aktif Dan juga memiliki kartu KKS Dan untuk teman-teman yang sudah memenuhi syarat tersebut Ini akan dibagi menjadi 4 golongan atau 4 kategori Dimana untuk golongan yang pertama Ini ada sebanyak 4.200.000 siswa Tingkat sekolah SD Ataupun madrasah Kemudian yang kedua Ini adalah untuk 2.300.000 orang Siswa di tingkat SMP atau MTS sederajat Dan untuk golongan yang ketiga Ini adalah untuk sebanyak 500.000 siswa Di tingkat SMA sederajat Dan untuk golongan yang keempat Adalah untuk sebanyak 622.000 siswa Di tingkat SMK sederajat Nah jadi untuk bantuan Kartu Indonesia Pintar Atau KIP Ataupun PIP 2022 ini Akan segera dicairkan oleh pusat Dan untuk mengecek Apakah teman-teman merupakan Penerima dana bantuan ini Teman-teman yang punya anak sekolah Ini dapat mengeceknya melalui aplikasi Sipintar Dan tentunya untuk mengecek aplikasi Sipintar Ini tidak bisa dicek secara mandiri Teman-teman bisa mengeceknya Melalui operator sekolah masing-masing Dan untuk pencairannya Teman-teman tinggal koordinasi Dengan pihak sekolah Ataupun jika sekolah Meminta pencairan secara mandiri Nah ini sobat youtube Dapat membawa buku tabungan simpelnya Ke bank BRI Ataupun bank BNI Tergantung pada tingkat sekolahnya masing-masing Kemudian ada informasi penting selanjutnya Yaitu siap-siap Bagi KPM yang sedang menunggu PKH tahap 2 2022 Kapan cair Karena sebentar lagi Pencairan PKH tahap 2 Akan dimulai pada bulan April besok Dan kabar gembiranya Bagi KPM PKH yang sudah mendapatkan Uang pencairan PKH di tahap 1 kemarin Ini sudah bisa dipastikan Akan cair kembali di tahap 2 besok Namun sebelum itu Data KPM ini akan kembali dipadankan Dengan data Duk Capil Pusat Dan juga dengan data Dapodik sekolah Atau madrasah Hal ini guna mengetahui Kepali dan komponen apa saja Yang sebenarnya dimiliki oleh para KPM tersebut Nah setelah data KPM PKH ini berhasil dipadankan Dengan data Duk Capil Dan data Dapodik atau simpatika milik sekolah Maka KPM PKH inilah yang akan cair Uang bantuan PKHnya di bulan April besok Saya doakan semoga Anda semua disini Termasuk KPM PKH Yang akan cair pertama kali bantuan PKHnya Di bulan April 2022 besok Amin Kemudian kabar penting berikutnya yaitu Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Ini sudah menyetujui Pengalokasian anggaran tambahan Bantuan pangan non-tunai Atau BPNT ekstra Ataupun bantuan sembako ekstra Bagi 18,8 juta penerima manfaat Ataupun KPM Nantinya pemerintah akan menyalurkan Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia Yaitu berupa bantuan tambahan ekstra Kartu sembako Sebesar 200 ribu rupiah Nah hal ini sesuai instruksi Dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Akan ada percepatan penyaluran Bansu sembako Sebelum bulan Ramadan Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton want to Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton